Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Tani dimanapun berada Berjumpa lagi dengan channelnya Hussein Underscore Uci Petani dari Sumbawa Nusa Tenggara Barat Nah pada kesempatan kali ini Kegiatan kita cara memperbanyak Trikoderma dan sekaligus Pembuatan pupuk organik cair Atau POC Nah sahabat Tani untuk Proses atau cara memperbanyak Trikoderma ini Kebetulan kita memiliki bahan Trikoderma 1 bungkus kurang lebih 350 gram Kemudian air kelapa 8 liter Dan gula merah 350 gram Nah ini bahan yang Kita butuhkan Dan Ada pun bahan yang lain yaitu Ember, jiriken, corong Dan saringan Nah sahabat Tani bagaimana cara kita Memproses Memperbanyak Trikoderma ini Yang pertama itu air kelapa Bisa juga diganti dengan Air cucian beras Ya air cucian beras yang pertama Tentunya sahabat Tani Nah Untuk langkahnya Gula merah Kita campur dengan Air kelapa Kemudian kita larutkan Ya setelah kita larutkan Baru kita masukin Trikoderma ke dalamnya Ya ini Ya ini Kalau Biar tidak susah Bisa juga direbus dulu air gulanya Sahabat Tani Waduh Anginnya kencang banget Kita rebus Biar Larut Gula merah Gula merahnya juga bisa diganti dengan Molase Atau juga bisa diganti dengan Gula putih Ya mana yang ada yang mudah didapatkan Nah setelah air kelapa Dan gula merahnya larut Ya baru nanti kita Masukin Untuk Trikoderma Kebetulan Trikoderma ini Kita dikembangkan Dengan Menggunakan beras Ya Nah ini Lama kita larutkan dulu Gula merahnya Sampai betul-betul Larut dan menyatu Dengan air kelapa tadi Baru setelah ini Kita masukin Trikodermanya Demikian juga Trikodermanya Juga kita larutkan Dan jangan lupa Sahabat Tani Usahakan menggunakan Sarung tangan Dan juga Menggunakan Masker Ya Karena Trikoderma ini Artikel-artikelnya Kecil Ringan Gampang Terbawa angin Jadi harus kita Menggunakan masker Agar tidak Memberikan dampak Negatif Terhadap Pernapasan Nah ini Kita Larutkan Setelah Ini nanti Sudah Ketiga bahan ini Menyatu Dengan baik Nah baru Kita masukin Kedalam Jirigen Kebetulan Sudah kita Siapkan Jirigen Yang kapasitasnya Isinya 5 liter 5 liter Dan tentunya Ini butuh 2 Karena ini 8 liter Sahabat Tani Yang kita gunakan Nah kalau Memang ada Wadah yang lebih besar Bisa juga Ditambah airnya Menjadi 10 liter Atau lebih Tidak masalah Sahabat Tani Nah ini Setelah kita Campur Ini nanti Kita Saring Kalaupun Tidak kita Saring pun Juga tidak Masalah Namun ini Kita gunakan Tetap Kita Saring Biar Nanti Lebih bersih Tidak Bercampur Dengan Bahan-bahan Yang lainnya Dan sisanya Itu Bala juga Bisa Kita Kembangkan Lagi Sahabat Tani Kalau Sahabat Tani Ingin Mengembangkan Lagi Dari Ampas Beras Yang kita Gunakan Ini Nah ini Setelah Menyatu Seperti Ini Nah ini Karena Ini Bercampur Dengan Beras Ada Juga Trikoderma Yang Dikembangkan Dengan Jagung Nah ini Terus Kita Larutkan Ini Karena Kita Tidak Punya Sarung Tangan Ya Ya Ada Sedikit Reaksinya Yaitu Agak Gatal Nah Setelah Menyatu Semuanya Baru Kita Masukin Kedalam Cirigen Dengan Cara Kita Saring Nah Saringnya Juga Kecil Lagi Ya Dan Ini Kita Masukin Dan Untuk Dimasukkan Kedalam Cirigen Ini Jangan Sampai Full Sahabat Tani Jadi Harus Ada Ruang Kosong Kurang Lebih 15 Sampai 20 Persen Biar 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 Nanti Ada Ruang Untuk Rongga Udaranya Karena Trikoderma Proses Permentasinya Nanti Menghasilkan Gas Sehingga Gas Ini Nanti Karena Pada Minggu Pertama Gasnya Cukup Banyak Maka Kita Harus Membuka Jirigen Ini Dua Kali Dalam Sehari Yaitu Pagi Dan Sore Hari Tapi Kalau Sudah Minggu Berikutnya Gasnya Sudah Mulai Berkurang Bisa Kita Berikan Bisa Kita Buka Tutupnya Satu Hari Sekali Karena Kalau Tutupnya Ini Tidak Kita Buka Ini Bisa Meledak Meledos Nah Sahabat Ini Seperti Ini Kita Masukin Saja Sampai Nanti Batas Lehernya Jadi Tidak Sampai Full Kebetulan Ini 8 Liter Jadi Kita Butuh 2 Jirigen Dan Setelah Kita Masukin Ini Kita Simpan Di Tempat Yang Teduh Tidak Terkena Sinar Matahari Langsung Kemudian Tadi Setiap Hari Tinggal Kita Buka Tutupnya Pagi Dan Sore Hari Untuk Mengeluarkan Gas Dan Kurang Lebih Pada Usia 21 Hari Ke Atas Nanti Sudah Bisa Di Aplikasikan Maka Pada Video Ini Juga Nanti Kita Akan Tampilkan Bagaimana Hasilnya Setelah 21 Hari Nah Seperti Inilah Prosesnya Sahabat Tani Cukup Gampang Sederhana Kita Tutup Seperti Ini Setiap Hari Kita Longgarkan Tutupnya Keluargasnya Kita Tutup Lagi Keluargasnya Kita Tutup Rapat Lagi Nah Bagaimana Hasilnya Setelah 21 Hari Nah Sahabat Tani Setelah 21 Hari Beginilah Hasilnya Ini Jadi Sudah Warnanya Kuning Bening Dan Aromanya Ini Sudah Aroma Khas Ketan Atau Bau Tape Yaitu Seger Nah Sahabat Tani Pada Saat Setelah Kita Lakukan Proses Pembuatan Di Awalnya Ini Setiap Hari Waktu Minggu Pertama Itu Kita Lakukan Pembukaan Tutupnya Pagi Dan Sore Hari Karena Pada Minggu Pertama Ini Gasnya Sangat Kuat Maka Harus Kita Buka Pagi Dan Sore Hari Setelah Dan Ketiga Bisa Kita Lakukan Ini Tutupnya Kita Buka Sehari Sekali Jadi Tinggal Kita Buka Kita Longgarkan Begitu Keluargasnya Kita Tutup Lagi Nah Begitu Terus Sampai Ini Sudah Usia 21 Hari Ini Artinya Sudah Siap Untuk Kita Aplikasikan Kepada Tanaman Kepada Tanaman Apapun Dan Kupuk Ini Karena Kita Buat Selain Trikoderma Untuk Mengatasi Cendawan Atau Penyakit Yang Disebabkan Oleh Jamur Pada Tanaman Juga Sekaligus Berfungsi Sebagai POC Nah Sahabat Tadi Tentang Bagaimana Caranya Kita Mengaplikasikan Pupuk Organik Cair Atau POC Yang Kita Lakukan Dengan Trikoderma Ini Nanti Kita Akan Buat Video Berikutnya Untuk Cara Mengaplikasikannya Untuk Itu Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mudah Mudahan Informasi Yang Dapat Kita Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Dan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Dan Sukses Selalu Untuk Kita Semua